Oke, Ustazah mulai. Sugeng enjing, pucah-pucah kelas lima. Selamat pagi, anak-anak kelas lima. Jawabnya, Sugeng enjing, Ustazah. Kita mulai. Sugeng enjing, pucah-pucah kelas lima. Sugeng enjing, pucah-pucah kelas lima. Nah, kepikin kabarnya, bagaimana kabarnya? Saya. Alhamdulillah, saya, 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 yes. Mulai ya. Kepikin kabarnya, alhamdulillah, saya, saya, saya. Bisa? Belum kompak semua, belum semangat semua ya ini. Yuk, diulang lagi. Kepikin kabarnya. Nah. Saya menikmuk. Bipikin pulang, tunggu-tunggu kelas lima, yaitu mengenal teks deskripsi. Hari ini, belajaran bahasa contoh 5, yaitu mengenal teks deskripsi. Kemarin kita sudah belajar tentang teks apa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kemudian kita belajar apa? Kita belajar. Kemarin kita sudah belajar teks deskripsi. Nah, ini, kelas lima, bakal bimu, bahasa jomi, yaitu mengenal teks deskripsi. Dimainkan dulu mikrofonnya. Oke. Nah. Dikatik ini ya. Kelas lima, ustazah, bagi nerangakan. Nah, terlihat di layar. Terlihat belum? Terlihat ya. Sudah. Nah, teks deskripsi. Dikatik-dikatik temenan ya, bocah-bocah. Supaya paham. Lan iso. Jawab soal kantin benar. Nah, teks deskripsi. Panggarten teks deskripsi. Ya itu tulisan. Senggagasan poko-e diandar-ake. Kanti gambar-ake objek. Panggol. Kutowo kedadian. Kanti jelimet. Kutowo rinci. Nanti semua coru mongso koyo nyawang. Kutowo ngalami diwe objek. Sengg digambar-ake pahan nulis. Jadi, teks informasi itu adalah tulisan yang menggambarkan secara rinci tentang objek, tempat atau kejadian, sampai pembaca merasakan sendiri seperti melihat objek atau tempat dan peristiwa yang digambarkan dalam teks deskripsi. Nah, saya ingin struktur teks deskripsi dibagi kanti telu bagian. yaitu, sehingg sepisan, identifikasi, dan kongkaleh, klasifikasi. Banggeng tiga, deskripsi bagian. Nah, keterangan bagian-bagian teks deskripsi yang pertama yaitu identifikasi, yaitu, objek panggon utowo bareng yang diandar-ake kanti umum. Maksudnya, identifikasi inggi puniko objek, tempat, atau barang yang digambarkan secara umum. Yang ini kongkaleh, ini puniko klasifikasi, yaitu, nandar-ake bagian-bagian objek. Nah, artinya klasifikasi ini adalah pembagian kelas atau pembagian objek, ya. Contohnya, klasifikasinya transportasi umum, ya. Ide klasifikasi tersebut masuk ke dalam mobil, beca, paham, ya. Nah, yang ngangkap yang telu yaitu, deskripsi bagian. Di sini nandar-ake bagian-bagian kanti rinci. Nah, artinya, deskripsi bagian ini yaitu penulisan yang ditulis semua lebih rinci, ya. Tadi, identifikasi, yaitu secara umum, klasifikasi lebih rinci, dan deskripsi bagian adalah yang paling rinci. Contohnya, identifikasi, tadi, contohnya, transportasi umum, klasifikasinya, mobil, contohnya. Nah, pada deskripsi bagian, mobilnya tadi warna merah, ya. Pintunya ada dua, gitu ya. Nah, terus, selet berikutnya. Nah, titikan, teks deskripsi. Kono telu, atau kaprang ganti telu. Yaitu, yang pertama, lambar agesamu bareng atau sesuatu. Umpamani, kahanan, papan, lan, man, mungsong. Nah, ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, yaitu menggambarkan sesuatu, seumpamanya, peristiwa, tempat, dan manusia. Nah, ikan kapeng kaleng, titikkan, teks deskripsi, yaitu, guna ake panca indera, atau pandelem, pangeroso, pangpunguh, lan, pangecap. Nah, maksud ibu, nomor kaleng diki, yaitu, teks deskripsi, menggunakan teks, menggunakan panca indera, yaitu, indera penglihat, pengerasa, pendengar, dan pengecap. Nah, ikan kapeng telu, yaitu, ngajak pemocok, rasa ake bareng, lan, seolah-olah, pemocok, bison jelen, diwi, proso diwi, perungu diwi, ngambu, utawongondo diwi, lan, ngecap diwi. Nah, nak setipun, poin ketemu iki, yaitu, teks deskripsi iku, mengajak pembaca, merasakan, bersama. Seolah-olah pembaca itu merasakan sendiri, melihat sendiri, merasa sendiri, mendengar sendiri, oke, dari teks deskripsi yang ditulis. Nah, sekarang tujuan menulis seolah-olah teks deskripsi, atau tujuan menulis bacaan teks deskripsi, yu iku, supoyo, wengkang moco, bisong rasa ake, utawa nyawang diwi, objek kang di, gambar ake, utawa di jelentre hake. Nah, tujuannya teks wacana teks deskripsi adalah supaya pembaca bisa merasakan atau melihat sendiri objek yang digambarkan dalam teks, ya. Nah, selanjutnya, di sini ustazah sudah punya tulodo teks deskripsi, utawa contoh, teks deskripsi. Nah, ustazah wajah akin, ya, alun-alun wayah sore, yang kutok, ya, sekedar, ya. Nah, alun-alun, kelihatan ya tulisannya? Kelihatan? Nah, contoh, utawa tulodoreks deskripsi, yu iku, karo teks, yang layar iki, yang karo ira-iran, alun-alun wayah sore. Oke. Yang kebun-bun. Nah, contohnya, teks deskripsi, yu iku, wajahkan kang ira-iran, alun-alun, yang layar sore. Oke. Ustazah wajah akin, alun-alun, yang kutoku diapet, karo bangunan penting. Yang siseh wetan, ono pendopoka bupaten, kan indah asri. Yang siseh ulun, ono masjid jame, lan penyoro. Yang madat, mangydu, katon, tarik-tari. Toko, pecinan. Dini, yang siseh lori, ono kantor polisi, dan gedung sekolah, SMP negeri setunggal. Jendengi diwai alun-alun, jadi, ya kudar seser, SMP giri alun-alun, biin ono pagar wesi. Saki, diganti kekembangan, maneka warna. Sukete, ijo, sukur. Sopo, wai, ora, eno, midak suket, sepat, mara, akir, sak. Yang satengai, ono banyu mancur, kang, bison, joget. Yang way, yakni, lampunya warna-warni, turbison, joget. Tanggurannya, yang taman, ditoto, manut, endek, duri. Ake, kursi, wesi, ukir, dan, ono ugo, lelungguan, kang, soko, semen. Bu, witan, kan, gedegem, ruyung, aweh, pangayoman. Ono, ringin, cacah, papat, kang, jagani, alun-alun, iki. Ono, ugo, pagupon, omaid, doro, kangkodo, mencelok, lan, biber, golek, pangan. Sopo, bayi, ora, penuh, buru, lanyakol, doro-doro, maung. Anane, alun-alun, kurko, iki, iso, nyalari, soko, waye, kerasan. Ikiran, adem, ane, anane, mongroso, ayem, lan, presno, marang, lingkungan. nah, soko, teks, contoh, atau, itu lo ada, teks deskripsi, ikuman, iso, digolehi, struktur teks, sehingga, yang bisa diki, diperhatikan nge, struktur teks deskripsi, yang kan, apa yang bisa nge, yang kan waw, nge, identifikasi, teks waw, ira-irane, atau nyerita, ake, alun-alun, yang kutoku. Nah, ini kan kau pindu, klasifikasi, nge, puniko, klasifikasi ini, kono, papat, cici, bangunani, lorotandurani, lukahanani, papat, kewane, ya, maksudnya, nomor siji, bangunani, bangunannya, nomor dua, tandurani, atau tanamannya, nomor telu, kahanani, atau keadaannya, nomor papat, kewane, atau hewane, nah, yang kan kapan telu, struktur teks deskripsi, yaitu, deskripsi bagian, nah, yang wajar iku mau, deskripsi bagian, ini, kapan, jadi papat, nomor siji, bangunani, bangunani, kepie, bangunani, siseh metan, pendoko, siseh kulon, ono masjid jame, dan penjoro, dan siseh, lorot, dan kantor polisi, dan gedung sekolah, SMP, negris, tunggal, dan siseh, kidul, ono toko, pecinan, nomor lorot, tandurani, deskripsi bagian, yang kau, tandurani, kepi, suketi, iju, kekembangan, lan mitwitan, kan gede, ya, iku, ringin, ya, nomor telu, kewane, nah, ono opoane, dan ngemao, kewane, ono, doro, ya, nomor ketapa, kahanane, ya, keadaan atau suasananya, bagaimana, di alun-alun tadi, nah, kahanane, yuk iku, mayah, lumi, lamune, warna, warni, pepisah, joget, terus, jalari, kerasan, pikiran, tadi, tentrem, ayem, lan, kresno, marang, lingkungan, nah, silahkan, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan, ayo, siapa yang bertanya, sampai di sini, apakah paham semua, paham, paham semua, Alhamdulillah, paham semua, nah, kalau bikin itu, Ustazah yang tanya, siap, Ustazah tanya, kepada, Ustazah, ajak ya, Ustazah ingin tanya sama, Mas Ervin Manggala, ada, ada kan Mas Ervin, Mas Ervin, ada, Mas Ervin, ada, ada, oke, Mas Ervin, sudah, apa yang, Ustazah, jelaskan, paham atau tidak, Mas Ervin, tidak paham, Mas Ervin, tidak pahamnya, yang mana, Mas Ervin, bagian mana, yang belum paham, apa bagian, pangertan, struktur, titikan, tujuan, yang kundi, yang mana, Mas Ervin, yang belum paham, oh, yang tujuan, ya, Ustazah, ulangi lagi, bagian tujuan, ya, tujuan, nah, tujuan, nulis laca, noteks, deskripsi, adalah, supaya, orang yang, membaca, atau pembaca, bisa merasakan, sendiri, objek, yang digambarkan, misalnya, teksnya begini, misalnya, Mas Ervin, sekolah, orang yang, ngadisimo, nah, sekolahanku, bangunannya, duur banget, luas, resik, tur, indah, nah, oke, bocah-bocah, seks sekolah, menyangkuno, guru-guru, ramah, sekolahnya, resik, lan, oke, kegiatan, kan, bermanfaat, nah, dari, yang saya contohkan ini, berarti, Mas Ervin kan bisa menggambarkan, oh, berarti sekolahnya, tinggi, bisa membayangkan, sekolahnya tinggi, sekolahnya, bersih, sekolahnya, luas, gurunya, ramah, teman-temannya juga banyak, yang sekolah di sini, dan banyak kegiatan juga, di sekolah ini, begitu, paham Mas Ervin? Mas Ervin paham? jadi, yang, tujuan, menulis racana teks deskripsi ini, agar pembacanya itu, bisa merasakan, atau membayangkan, teks yang ditulis, ya, seperti yang Ustazah contohkan tadi, ketika, siapa ini Mas Azrilio? gak pahamnya, yang mana Mas? Yang sebelah mana? yang mana? Yang tadi, yang apa Mas? Yang tadi, ketik aja Mas, gak kedengeran soalnya, nah, tadi tujuan, menulis teks deskripsi, yang tadi berarti, yang tujuan juga ya, tujuan, yang tujuannya tadi, sebuah tes deskripsi, yaitu, supaya, wongkang moco, bisa merasa ake, atau wongkang langsung, objek, diandar ake, jadi, tes deskripsi itu, tujuannya, agar pembaca, bisa membayangkan, atau merasakan, sendiri, apa, yang terdapat, di dalam teks, nah, Ustazah, beri contoh satu lagi ya, nah, adikku, duwe, bal, atau bola, engkang api, bolane warna, mumpih karo ireng, nah, bolane ku imang, dituku, adikku, pas deluk, bal balan, engkstagion, nah, bal kanggu, sang dituku ikimang, iso kanggu ngopo way, iso kanggu dolanan, bal balan, iso kanggu basketan, nah, dari, contoh yang Ustazah, baca kan ini, tujuannya, berarti, memberitahu pembaca, kalau adikku, tuku bab, seng api, tukunya mengenang, stadion, warnanya apa, jadi, pembaca itu, membayangkan, berarti, bola, warnanya, apa tadi, putih dan hitam, terus, bisa buat, sepak bola, dan, main basket, jadi, teks, tersebut, atau teks deskripsi, itu pasti, membuat, pembaca itu, membayangkan, misalnya, seperti tadi, bola, bolanya warna putih, dan hitam, berarti, kita membaca, membayangkan, warna bola, yang putih, dan hitam, begitu, enggak, siapa tadi, paham, mas, masih belum paham, paham ya, Alhamdulillah, siapa lagi, yang belum paham, bagian pangertan, atau, pangertan, ini, bagian pangertan, siapa yang belum paham, bagian pangertan, nah, siapa dulu, paham, bagian pangertan, paham, paham semua ini, pengertian, teks deskripsi, paham, Iya paham ya selanjutnya tadi ada struktur text deskripsi ayo paham apa belum ini ini lumayan agak merinci ya soalnya mana us ya sebentar Mas usah saya tanya dulu ini paham apa tidak paham semua ya paham bagus oke oke sekarang soalnya ditulis ya Ayo disiapkan alat tulisnya ya ditulis soal siji nanti soal nomor papat tulis sambil menulis Ustazah mau tanya ayo tolas 5B kemarin siapa yang belum mengumpulkan tugas-tugas pertama bahasa Jawa ada berapa orang siapa yang belum presenya Ahmad Adi sebelum Mas Azrilio ya Mas Azrilio Ahmad Adi sudah Ahmad Adi sudah mengumpulkan Lumadar Ahmad Adi Faiz Sultan sudah mengumpulkan sudah sudah ya Terus Minahus Ania Minahus Ania Ya us Sudah mengumpulkan Bagaimana Tugasnya sudah us Rizky Fatir belum ada Terus Rumahisya Rumahisya Sudah us Sudah ya Terus Vito Akhijanya Vito Sudah 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 Rizal di Rizal di Aulia Rizal di sudah Rizal di belum ada Nata Ardana Nata Ardana Sudah Belum ada Mas Mata Nah Anak-anak Sudah Ingatkan Jika Mengumpulkan tugas bahasa Jawa Mohon ditulis nama lengkap Kelas dan nomor absen ya Agar tidak terjadi lagi Ustazah bingung memasukkan nilainya Soalnya Kadang ada yang mengirim Tidak ada nama Tidak ada nomor absen Ya Jika tidak ada nama dan nomor absen Beserta kelas Nilainya tidak akan masuk Jadi jangan lupa menulis Iya Terus pakai nama Mas Terus ada namanya Nama Kelas dan nomor absen Biar mudah nanti Memasukkan Nilai Penilaian harian Sudah sampai mana Nulisnya Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Belum Belum Terang berapa Mas Sudah selesai 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 Mara agis penyakit Mara agis penyakit Yang belum Di foto saja ya soalnya Sudah Nah Alhamdulillah Pemulangan teks inskripsi kelas limu Sampun cekat Ampun supe tenggril Hiburan badan ini Persana tambah pinter Semoga pembelajaran Bahasa Jawa ini bermanfaat Nah bagi ananda Yang belum paham Nanti bisa Cek Ustazah Insya Allah nanti Akan Ustazah bantu Nah Selanjutnya Pembelajaran hari ini Akan diteruskan Pembelajaran tematik Bersama Bersama Ustazah Zahra Oke Pembelajaran bahasa Jawa ini Sampun selesai Ustazah akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Mbak Kia ada Oke hari ini kita belajar Tentang Tentang langkah manusia Nyalakan kameranya semuanya Tentang langkah manusia Tentang langkah manusia Itu adalah Susunan tulang-tulang Yang saling bersambung Dan membentuk tubuh Manusia Ya Mas Ervin Langkah manusia itu Adalah susunan dari tulang-tulang Yang saling bersambung Dan membentuk tubuh manusia Nah fungsi langkah itu Yang pertama adalah Memberi bentuk tubuh Memberi bentuk tubuh Jadi langkah itu Kan dia jadi satu Bersambungkan dia Nah itu memberi bentuk tubuh Kita berdiri tegap Ini karena kita punya rangkah Terus sebagai alat gerak pasif Ingat kemarin tulang itu Adalah alat gerak pasif Dan tulang sebagai tempat Melekatnya otot Kemudian menegakkan Dan menguatkan tubuh Tempat pembentukan Sel darah merah Jadi sel darah merah itu Dibentuknya ada di rangkah manusia Kemudian Rangkah manusia juga Melindungi organ-organ tubuh Yang penting Misalnya seperti otak Jantung Dan juga paru-paru Itu kan organ yang penting Dari manusia Nah itu dilindungi oleh Rangkah manusia Di sini ada yang ditanyakan Nggak Oke kita lanjut Nah rangkah manusia itu Terdiri atas tiga Yang pertama Ada rangkah kepala Rangkah kepala kita ini Atau yang disebut dengan Tengkorak Rangkah kepala kita Yang disebut dengan Tengkorak Kemudian ada rangkah Badan kita Badan kita Terus kemudian Rangkah anggota gerak Ya boleh minum Kalian boleh Siapkan cemilan Atau minum Juga boleh loh Jadi biar nggak bosen Pas belajar Terus ada Rangkah anggota gerak Anggota gerak itu Dibagi dua Jadi yang pertama Ada rangkah anggota gerak atas Rangkah anggota gerak atas Itu adalah tangan Dan juga Rangkah anggota gerak bawah Rangkah anggota gerak bawah Itu kaki Ya Jadi ada tiga Ada rangkah kepala Atau tengkorak Rangkah badan Dan juga Rangkah anggota gerak Kita akan membahas Tentang rangkah kepala Atau rangkah Atau tengkorak Nah Rangkah kepala Atau tengkorak Rangkah kepala Itu berisi organ Yang lunak Jadi di dalam Kepala kita ini Dilindungi oleh Tengkorak Nah Tengkorak ini Melindungi organ Yang lunak Yaitu otak Jadi rangkah kepala Itu melindungi Otak kita Agar tidak terbentur Dengan benda Yang keras Nah Di rangkah kepala Atau tengkorak ini Terdapat beberapa tulang Di antaranya Di atas kita ini Ada yang namanya Tulang dahi Kemudian ada tulang hidung Ada rahang atas Di sini Terus rahang bawah Janggut kalian ini Kemudian Ada tulang pipi Kalau kalian Pegang pipi kalian Di sini ada tulang Ini namanya tulang pipi Kemudian yang sebelah sini Ada tulang pelipis Di antara alis kalian ini Namanya tulang pelipis Ada tulang baji juga Terus tulang kepala belakang Di sini Dan di sini Tulang upun Ini tulang upun Ya Mbak Nabila Tulang upun Biasanya kalau masih bayi Ini tulangnya masih rawan Jadi Seperti tulang upun Itu harus dijaga Jadi nanti biar tidak lengkok Jadi harus dijaga Kalau masih bayi Gigi itu dilindungi tulang rahang atas Sama tulang rahang bawah Kemudian ada rangka badan Rangka badan itu Dia terdiri dari Leher Sampai panggul Panggul itu Itu loh bawah Pinggul Nah di antara situ Leher sampai bawah Jadi ada tulang leher Kemudian ada tulang belakang Tulang dada Tulang rusuk Sama gelang panggul Yang pertama kita bahas tulang leher Tulang leher itu ada di sini Nah Tulang leher itu Dia masuk di tulang belakang Nyalurnya ada di tulang belakang Fungsi tulang leher yaitu Untuk menumpang kepala Jadi agar kepala kita Agak gini Terus melindungi tenggorokan Kerongkongan Dan juga pita suara Itu fungsi tulang leher Nah Kemudian ada tulang belakang Tulang belakang itu Terdiri dari 33 ruas Tulang belakang Terdiri dari 33 ruas Di antaranya ada tulang leher Di sini Tulang lehernya 7 ruas Kemudian ada tulang punggung Tulang punggung 12 ruas Tulang pinggang 5 ruas Tulang kelangkam 5 ruas Dan tulang ekor 4 ruas Nah tulang belakang ini Berfungsi sebagai penopang Anggota tubuh bagian atas Jadi tubuh kita bisa Tergak ini karena Kita punya tulang belakang Yang terdiri dari 33 ruas Lanjut ke gelang bahu Gelang bahu itu ada sini Gelang bahu Gelang bahu ini Terdiri atas Sepasang tulang belikat Tulang belikat Tulang belikat Tulang belikat ini yang Yang ini loh Yang legok di sini Ini namanya tulang belikat Kemudian ada tulang selangka Tulang selangka ada di sebelahnya Atasnya tulang belikat Yang kalau kalian gini Terus ada Tulangnya Terasa ada tulangnya Itu namanya tulang selangka Terus ada tulang lengan Kemudian tulang dada Ini terdiri dari Bulu Bulu Badan Dan tajum Pedang Kemudian ada Tulang rusuk Tulang rusuk ini Tulang rusuk dan tulang dada Nah tulang dada Dan juga tulang rusuk Itu dia Berfungsi Sebagai Pelindung bagian tubuh Yang penting Ada paru-paru Dan jantung Nah paru-paru Dan jantung ini Dilindungi oleh Tulang rusuk dan tulang dada Di sini ya Ini ada tulang rusuk Dan di bawahnya Ada tulang dada Tulang rusuk pertama Ada di sini Kemudian ada tulang dada Di sini Kemudian bawahnya lagi Ada tulang rusuk Yang di bawahnya Ada tulang rusuk palsu Dan juga tulang rusuk pelayang Jadi kalian ingat Kalau yang melindungi Bagian tubuh lunak Paru-paru dan jantung Dia dilindungi oleh tulang rusuk Dan tulang dada Kemudian yang selanjutnya Ada gelang panggul Gelang panggul itu ada di bagian Pinggulnya kalian Gelang panggul itu ada di pinggulnya kalian Jadi gelang panggul itu sebagai penyambung tubuh Bagian atas dan tubuh bagian bawah Gelang panggul ini berfungsi untuk melindungi Alat pencernaan makanan dan alat kelamin kalian Di situ Ada gelang panggul Jadi di sini ada tulang duduk Terus di sini ada tulang rusuk dan tulang kemalung kalian Di sini Ini namanya gelang panggul Kemudian kita masuk di rangka anggota gerak Atas dan bawah Kemudian kita masuk di rangka anggota gerak Atas dan bawah Nah di sini ada rangka anggota gerak Yang pertama di sini ada lengan atas Tulang lengan atas Kemudian Kemudian ada tulang pengumpil Tulang pengumpil ini ada di sebelah sini Jadi tulang kalian itu kan ada dua di sini Ini yang besar Ini namanya tulang hasta Sedangkan yang ini Ini namanya tulang pengumpil Yang kecil-kecil ini namanya tulang pengumpil Kemudian di sini ada tulang hasta Tulang pergelangan tangan Di sini ada tulang pergelangan tangan Kemudian di sini ada tulang jari-jari tangan Yang besar namanya tulang hasta Yang di belakangnya sini namanya tulang pengumpil Kemudian di rangka anggota gerak bawah Kalian ada tulang paha Kemudian ada tulang tempurung lutut Lutut kalian itu Itu namanya tempurung lutut Terus ada betis Tulang betis itu yang di bagian Kemudian ada tulang kering Ada tulang pergelangan kaki Dan juga telapak paki dan jari kaki Ada yang ditanyakan enggak di sini Dari mulai rangka badan Tengkorak sama anggota gerak Tengkorak sama anggota gerak Kemudian ini ada lagu rangka manusia Lutus kita kok bisa capek Bisa semua orang bisa capek Karena capek itu adalah Jadi kita itu ada otot yang Kita kan digerakkan dari otot kan Otot itu kan nempel di tulang Jadi ketika Jadi ketika kita kekurangan vitamin Kita kekurangan minum Kita kekurangan zat-zat yang ada di dalam diri kita Itu mempengaruhi sistem organ di tubuh kita Gitu Nah kita masuk ke lagu rangka manusia Di sini menggunakan Nada Tanjung Perak Ada yang tahu lagu Tanjung Perak? Enggak Masa enggak tahu? Tanjung Perak Tepi Laut Itu loh Tahu enggak? Enggak tahu Enggak tahu Oke Ustara contohkan ya Di sini Tulang kepala Tulang leher Tulang selangka Dan belikat Ruas-ruas tulang punggung Ruas-ruas jari tangan Tulang pengumpil Tulang dada Tulang dada Bisa ikut Bisa ikut Nyanyi enggak? Bisa ulangi Tulang kepala Tulang leher Tulang selangka Dan belikat Ruas-ruas tulang punggung Ruas-ruas tulang punggung Ruas-ruas jari tangan Tulang pengumpil Tulang dada Terus yang kedua Tulang pinggul Lengan atas Tempurung lutut Dan juga paha Tulang pergelangan tangan Tulang betis Tulang kering Telapak kaki Kemaluan Terus yang ketiga Tulang ekor Tulang rusuk Rusuk sejati Dan rusuk palsu Tulang duduk Tulang has Ayo Nanti ini jadi tugas kalian juga loh ini Ya bersama-sama Nanti biar tahu nadanya Ayo Mulai dari yang ini ya Tulang kepala ya Satu Dua Tiga Tulang kepala Tulang leher Tulang lengkap Dan belingkap Ruas-ruas tulang punggung Ruas-ruas dari Tulang pengumpil Tulang dada Ayo masuk Terima kasih Ada yang gak ajak nyanyi kok Wah Ayo Yang ini yang kedua Tulang pinggul Lengan atas Tempurung lutut Dan juga paha Tulang penjualan tangan Tulang peti Tulang pering Telap Pak Pak Tidak Laluan Oke Nanti itu Kita akan kirimkan video Video contoh Laku rangka manusia ini Setelah beratannya Dan nanti kalian Kirimkan Hasil videonya kalian Nanti 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 Kita lanjut lagi Setelah Kita belajar tentang Langkah manusia tadi Kita belajar tentang Bentuk tulang Belum Tidaknya nanti dulu Nah Bentuk tulang itu Dibedakan menjadi Tiga Yang pertama ada Tulang pipa Tulang pipa Bentuknya seperti Gini Namanya tulang pipa Tulang pipa itu Bentuknya seperti Tabung dan Berongga Dia ada di Lungan atas Terus di tulang Hasta Tulang pengumpil Tulang kering Dan lain-lain Pokoknya yang panjang Ini namanya tulang pipa Selanjutnya ada Tulang pendek Tulang pendek Bentuknya seperti ini Ini Kecilannya pendek Terus Di dalamnya Hanya terdapat Rongga-rongga Kecil yang berisi Sumpu met Nah Tulang belak Contohnya itu Kalau tulang pendek Ada tulang belakang kita Tulang pergelangan Sumpu met Dan tulang pergelangan Kaki Itu namanya Tulang pendek Selanjutnya ada Tulang pipih Tulang pipih itu Yang Belakangnya Selangka Yaitu tulang belikat Nah Tulang ini Berbentuk pipih Tulang pipih ini Berfungsi sebagai Tempat Pembentukan Salsal darah Jadi sel-sel darah ini Dibentuknya di Tulang Pipih Contohnya ada Tulang rusuk Tulang dada Dan tulang Tengkorak kepala Kalian ingat Jadi Tulang Yang berbentuk Pipih ini Itu sebagai Tempat Pembentukan Sel-sel darah Ya Ada yang ditanyakan Dibentuk tulang ini Tidak Nah ini adalah Soalnya Ini ditulis Selamat menikmati selamat menikmati berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi tiga tulang apa aja tadi itu ditulis semua ini pelajaran IPA Mas Azril kita sedang belajar IPA selamat menikmati bentuknya tulang tadi dibedakan tiga jadi itu ditulis semuanya tulang apa aja tadi yang barusan terus tulang belakang manusia tadi terdiri dari berapa luas tadi kan ada tulang belakang terdiri dari tulang leher terus tulang apa tulang apa sampai tulang ekor tadi itu ada berapa luas terus tulang yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru tadi yang berfungsi tulang apa sama tulang apa itu tadi yang melindungi jantung sama paru-paru terus ada tulang yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah nah barusan tadi namanya tulang apa sama fungsi tulang tengkorak itu apa fungsi tulang tengkorak gampang-gampang kan ya lumayan atau kalau kalian lupa tadi bisa lihat di modul tadi pagi kan sudah dikirimin modul kan nah itu ya us belum tapi belum tak print ya boleh di print buat belajar iya itu rangkuman materi dari apa dari seminggu ini jadi tiap minggu itu kalian dapat rangkuman materi tapi ada ngerjakan yang ada kerjaannya dikit tapi yang seperti bahasa Arab bahasa Inggris biasanya di modul oh tulisannya yang rapi ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalian kalau enggak tahu lagunya Tanjung Perak, nanti lihat di YouTube. Lagu Tanjung Perak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah sholat. Sudah sholat duha. Sudah sholat duha. Sudah sholat duha. Oke, sudah. Sudah ya, Zara mau itu. Review sebentar. Zara mau review sebentar. Zara mau tahu kalian benar-benar paham enggak di sini. Yang usara tunjuk kalian jawab. Jawab. Nanti yang usara tunjuk kalian jawab. Yang usara tunjuk namanya kalian jawab. Nafaknya sudah sembuh ya? Ya, rumahnya sudah. Semoga yang lainnya juga sehat-sehat ya. Jaga badannya. Makannya yang teratur. Mas kalau saya di rumah harus makan. Usara mau tunjuk yang namanya Mas. Mbak Rumah Isya. Mbak Rumah Isya. Mbak Rumah Isya ada? Mbak Ica. Mbak Ica ada enggak di sini, Mbak Ica? Enggak ada ya? Ada? Ada. Mbak Ica. Usara mau tanya. Langkah anggota gerak itu dibagi atas dua. Namanya Paja. Langkah anggota gerak ada dua. Tadi langkah itu ada tiga. Langkah kepala, rangkah badan, sama rangkah anggota gerak. Nah, anggota gerak ini dibagi menjadi berapa tadi? Menjadi dua. Menjadi dua. Mbak Ica. Langkah anggota gerak apa, sama rangkah anggota gerak apa. Yang lainnya boleh bantu, rangkah anggota gerak apa, sama rangkah anggota gerak apa, Rangkah anggota gerak atas sama rangkah anggota gerak atas sama rangkah anggota gerak. Rangkah anggota gerak atas, sedangkan yang kaki itu disebut rangkah anggota gerak bawah. Nama lain rangkah kepala itu apa. Nama lain rangkah kepala itu. Tengkara. Tengkara. Benar. Untuk melindungi kepala. Untuk melindungi? Otak maksudnya Otak Rakyat kepala untuk melindungi Otak Kemudian Tulang belakang tadi terdiri dari Terdiri dari berapa ruas? 13 Berapa? 33 Benar, 33 ruas Terus Fungsi dari Rangka itu apa? Salah satu fungsi dari rangka Ada yang bisa enggak? Membentuk tubuh Iya, membentuk tubuh Sebagai alat gerak pasif Sebagai alat gerak pasif Terus kalau yang Melindungi tenggerokan Kerongkongan Dan kita suara itu namanya tulang apa? Yang disini Yang melindungi kerongkongan Benar tulang leher Nah ini Yang melindungi Jantung Sama paru-paru Pokoknya Di dalam tubuh kita ini Ini namanya tulang apa? Tulang dada Sama tulang rusuk Iya Tulang dada Sama tulang rusuk Ada dua tulang ya Yang melindungi itu Jadi tulang dada Sama tulang rusuk Habis ini kita akan lanjutkan SBDP Kalau ada yang penting Dicatat Kalau ada yang penting Dicatat Nanti kalian Usara ingatkan lagi Nanti Jangan lupa belajar Lagunya Tanjung Perak Bukan lagunya loh Nanti liriknya diganti Tulang-tulang itu ya Sama digerakkan Ini Ada satu Harus bisa Ini buat nilai Over Nanti lagunya Nanti Liriknya itu tulang-tulang Tapi Nadanya nanti Tanjung Perak Kuluh Bukan yang praktekan Nanti ada gerakannya Nanti dikirim Siang Lagunya ini Sama tubuh Oke Kita Nanti ya Dikabarin lagi Untuk yang itu Kita Belajar SBTB Tema 1 Subtema 2 Tentang Cover Buku Kita Membahas Cover Buku Disini Yang pertama Cover Buku Itu disebut Dengan Sampul Buku Atau cover Atau cover Itu adalah Sampul Nah Cover Atau sampul Buku ini Merupakan Kedemingan dari Keseluruhan Isi Buku Cover Atau sampul Merupakan bagian Terluas Dari Dari Buku Yang Terdiri Atas Dua Sisi Yaitu Cover Depan Atau Dan juga Cover Belakang Jadi kalau Kalian Kalau Kalian Buku Misalnya Buku itu Buku Upah Nah Yang depan Itu Pasti covernya Ada tulisan Ipa Terus Ada Apa yang dibahas Misalnya Bahas tulang Bahas Planet Nah itu Pasti di depannya Ada gambar tulang Planet Dan sebagainya Biasanya Gitu Tergantung Yang membuat Covernya Yang membuat Sampulnya Nah Selain Cover Depan Dia juga Ada Belakang Ada Cover Belakang Ya Mbak Tata Silahkan Toilet Lanjut Ini Bagaimana Cover yang Baik Nah Cover yang Baik Itu Mempengaruhi Dan Menarik Minat Orang Untuk Membaca Isi Buku Secara Keseluruhan Biasanya Cover itu Selain Gambarnya Gambarnya Yang Bagus Warnanya Warnanya Itu Biasanya Juga Mempengaruhi Seperti Anak Warnanya Cuma Hidang Putih Kadang Malas Buat Baca Nah Nah Kalau Sudah Warnanya Merah Kuling Dan Sebagainya Pasti Ada Ketertarikan Untuk Membaca Itu Nah Apa Saja Unsur Cover Buku Yang Pertama Terdapat Judul Dengan Pemilihan Jenis Buruh Yang Menarik Nah Ini Ini kan Dia ada Judulnya Terus Ada Warnanya Yang Mencolok Warnanya Biru Birunya Mencolok Terus Habis Itu Tulisannya Itu Bukan Tulisannya Biasanya Yang Seperti Ini Nah Tulisannya Di Pakai Font Yang Bagus Pakai Huruf Yang Bagus Ini Ada Cover Depan Sama Cover Belopang Dia Dibuat Semenarik Mungkin Terus Ada Terdapat Kalimat Penjelas Nah Ini Misalnya Dia Membahas Tentang Teori Ekonomi Nah Di Teori Ekonomi Ini Terdapat Konsep Dan Realita Jadi Misalnya Ini IPA Nah Di Dalamnya IPA Ini Ada Apa Biasanya Dituliskan Di Sini Kemudian Terdapat Nama Penulisnya Nah Nama Penulisnya Biasanya Disini Set Kalau Ini Kan Bin Her Deus Bin Her Deus Yang Ini Bayu Kamu Kamu Tekoh Yang Ini Bir Air Deus Jadi Terdapat Nama Penulisnya Di Kosor Buku Itu Kemudian Terdapat Identitas Penelit Biasanya Diterbitkan Oleh Siakwa CV Apa Itu Biasanya Diterbitkan Oleh Erlangga Biasanya Gitu Masih Ada Identitas Penelit Kemudian Menyetarkan Gambar Yang Menarik Nah Kalau Ini Kan Dia Pin Dan Musikalnya Dia Ada Pin Disini Terus Pin Musikalnya Ada Linci Ada Domba 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 Menarik Mungkin Terdapat Sinepsis Atau Rangkuman Isi Buku Jadi Di Belakangnya Itu Biasanya Ada Rangkuman Cerita Pendeknya Pin Bersama Musikalnya Membuat Band Yang Bisa Jadi Namai Dengan Biasanya Ada Rangkuman Isi Ceritanya Bia A Buku Terdapat Identitas Buku Pada Bunggung Buku 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 Desain Kofis Yang Pertama Kofis Dengan Lata Warna Putih Dan Tulisan Terhana Dan Juga Ada Desain Warna Dan Gambar Nah Ini Yang Berwarna Putih Dan Tulisannya Terhana Jadi Duplex 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 Disini Hanya Ada Tulisan Gambar Kecil Disini Terus Sama Covernya Hanya Berwarna Putih Nah Pada Jenis Ini Tidak Ada Gambar Yang Memenuhi Halaman Bahkan Terkadang Hanya Berisi Judul Nama Pengarang Dan Nama Penervit Saja Dengan Demikian Nama Pak Dominan Adalah Warna Putih Dan Ruangan Kosong Nah Disini Kan Kosong Jadi Tidak Terlalu Ramai Gambar Terus Ruang Kosong Semacam Ini Dimaksud Berbagai Ruang Yang Lega Agar Mata Tidak Sesak Terpenuhi Oleh Gambar Ini Contohnya Ya Ada Ini Sama Ini Nah Kalau Yang Ini Adalah Desain Penuh Warna Dan Gambar Nah Pada Jenis Ini Bagian Yang Dominan Adalah Gambar Ilustrasi Dan Jukur Nah Disini Gambar Sini Duga Gambar Gambar Ini Disajikan Permainan Warna Yang Mencolok Dan Jadi Akan Lebih Tertarik Untuk Membaca Ini Ada Contoh Desain Penuh Warna Dan Gambarnya Oke Mas Latihan Soal Us Us Yang Nomor Yang Saya Us Iya Mas Ini kan Sembutan Ini kan Sembutan Ini kan Tiga Unsur Tiga Unsur Unsur Yang 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 Dijelaskan Tadi Ya Us Iya Bukannya Terserah 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 Yang Lain Ini Loh Tadi kan Unsur Unsurnya Kan Sekitar Ada Tujuh Yang 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 Perwarna Nah Nah Itu Terserah Kalian Pilih Tiga Saja Ya Ditulis Ya Ditulis Dibu Tematik Ditulis Hmm Ya Ditulis Tematik Hmm 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 Yeah terdapat rongga-rongga kecil yang berhubungan tulisannya yang rapi ini karena soalnya ya lumayan panjang selamat menikmati selamat menikmati oh iya yang ini buatlah sebuah cover cover ini nanti dibuatnya yang gede gambarnya ya jadi nggak kecil gambarnya ini gede misalnya itu kalau kalian mengerjakan satu sampai empat di sini covernya misalkan di sebelumnya atau di kertas yang baru di kertas yang baru kalau bisa di buku gambar jadi buatnya yang besar seperti buat cover buku yang beneran nanti penulisnya kalian tulis penulisnya itu nama kalian penulis nama kalian menerbit ada tulis CV CV Fahir kura-kura saya nggak usah aku nggak bisa ngembar hmmm banyaknya tinggal ada gambar kelinik sama kura-kura 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 terus kalau bisa usahakan nggak boleh mas Adil digambar sendiri dong masa yai-i-i nanti kalau yang gambarin kakaknya nanti yang panggil kakakmu bukan kamu gimana dong Terus nanti setelah digambar Dikasih warna Kalau bisa ya Biar bagus Nanti semakin bagus Minainnya semakin bagus Pulsif ya Nah Ujara mau Mengingatkan juga Untuk penilaian sikap Itu Kalian nulisnya Nama panjang ya Memang lengkap Nama lengkap Jadi pas Bundanya ngisi Kalian bilang pun Pakai nama panjang Ulangan harian juga Pas kalian Mengejakan ulangan harian Ditulis nama lengkapnya Jangan Jangan lama panggilan Kali panggilannya sama-sama Kita punggung Ya 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 Terus Terus Kalian tulis Penulisnya Tentang kelinci dan kurang 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 Sekarang, nyalakan dulu semua kameranya. Untuk bukti absen hari ini. Mbak Nadia, Mas Artin, Mas Vito, Mbak Almira, Mbak Cihan. Mbak Nadia, mana ini? Deka ini Mas Vito kan ya? Ya, Us. Ya, Almira. Oke, setelah itu, setelah Usihara Screenshot sudah selesai, nanti kalian boleh. Mbak, kamu bisa nggak nanti sini, Mbak? Mas Azril, Mas Azril ini mana mukanya Mas Azril? Kayaknya malu. Mas Azril ganteng. Oh ya, Usihara ingatkan, kalian jangan terbiasa untuk tidur malam-malam, ya. Jangan terbiasa untuk tidur malam-malam. Tidurnya jam 9, Luz. Jam 9, batas maksimal jam 10, itu sudah selesai. Jangan tidur malam-malam, apalagi cuacanya seperti ini, takut mengganggu kesehatan kalian, ya. Ada angin. Anginnya kan kencang sekali. Ya, Us, belum depan nggak angin kencang, Us. Ini sudah masuk musim kemarau. Tidur jangan terlalu malam, dan jangan terlalu main gadget, jangan terlalu main HP, apalagi yang suka main game online, oke. Harus tahu waktu, jadi jangan main HP terus. HP-nya sering-sering buat belajar. Oke, Zoom. Buat nonton pelajaran, apa yang menarik, biar wawasan kalian tambah, gitu. Oke, kalau ada soal, kalian harus kerjain yang benar-benar, jangan terlalu disepelek, man. Kalian sudah kelas 5, jadi nilainya harus bagus. Ini untuk nanti kelas 6, terus kalian mau naik ke SMP, nyari SMP, nyari MTS, itu juga pakai nilai. Jadi nilai kalian juga harus bagus, ya. Oke, sekarang siapkan besok ayah. Sikapkan besok ayah. Sikap yang bagus, sikap yang baik. Mas Ervin, mana ini? Tidak kelihatan. Kayaknya Mas Ervin tidak mau. Cuma ada suara sama kamera, cuma dengerin aja. Ayo, persiapan berdoa. Yang minum ditaruh dulu, yang matang ditaruh dulu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, terus nyampe ke kalian, jadi paham. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Oke, persiapan berdoa, duduk yang baik. Oke, Mas Ervin ini, Mas Ervin ini. Kamera ada. Mas Ervin ini, Mas Ervin ini. Mas Ervin ini, Mas Ervin ini. Mas Ervin ini, Mas Ervin ini. Sari kutusur. Mas Ervin ini. Prosem, kemur, kemur. Kau, kemur, kemur, kemur. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati